Bismillahirrahmanirrahim Bapak Santri Rahimahumullah Di tengah-tengah syukurnya Yang masih menyimpi muti kita Dengan rasa dan bangga Dari persembahan mereka Atau kakak-kakak kita yang telah Menjadikan nama baik Maka ini Menjadi lebih baik Di tancah nasional Dan pada malam ini Kita kembali mengkaji Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Ayat yang disampaikan adalah Istilahnya sebuah finishing Atau substansi dari beberapa ayat yang telah disampaikan sebelumnya Pada subhanahu ayat 103 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Inna bi zalika Inna bi zalika La ayatan liman tofa azabal al-tihah Sesungguhnya Dari kisah-kisah yang telah diceritakan Pada ayat-kisah yang telah disampaikan Atau ada pelajaran Atau ada pengajaran yang berharga untuk orang-orang Yang senantiasa merasa takut terhadap Al-tihah yang telah disampaikan Kalau kita cermati Di awal ayat Allah mengulai dengan Nafak inna Seperti hal yang telah kita tahu Inna itu adalah adat ketakib Adawat untuk mengukuhkan Memberikan pemalaman kepada kita Bahwa apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan Nanti pada penjelasan selanjutnya Itu semua tidak serta-merta Dipercayai oleh semua makhluk Tidak serta-merta Dipercayai oleh semua orang-orang Atau semua sahabat baginda Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Sehingga sebagai bentuk pengukuhan Di awal dengan adat ketakib Lafak inna Wadat ketakib illa inama Atun wa ta'ukirun kamat atab dama Inna itu adalah adat ketakib Ada sebuah asumsi Lafak setelah inna itu Orang-orang tidak mempercayainya Atau orang-orang mengingkainya Yang mana yang disampaikan Setelah lafak inna disini adalah Pizalikala'aya Dari kisoh-kisoh yang telah diceritakan Tepatnya tujuh kisah yang diceritakan Pada surahun ini Berkenaan dengan Nabi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata dari kesemuanya itu adalah Pelahayakan Mengadung tanda-tanda kekuasaan Allah mengadung pelajaran Dan pengajaran yang bisa kita petik Ikmat dan juga pahidannya Dimulai daripada Kisah Nuh wa ta'uni Menceritakan tentang Nabi Nuh alaih salam Yang berjuang dengan sangat Menghadapi Menghadapi kaunnya Kurang lebih 500 tahun Penjuangannya Dengan umur yang dicapai 950 tahun Kemudian Lanjutkan dengan kisah Nabi Nuh alaih salam Dengan kaunnya Yaitu kaunan Kemudian lagi diceritakan Tentang Nabi Nuh alaih salam Beserta kaunnya Juga dikisahkan lagi Tentang Nabi Hud Tadi udah Nabi Hud? Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Soli Nabi Iblahim Iblahim Nabi Lut Nabi Su'aid Dan yang terakhir Nabi Musa alaih salam Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Soli Nabi Iblahim Nabi Lut Nabi Su'aid Dan juga Nabi Musa alaih salam Diceritakan dalam su'a'ud ini Berkenaan dengan perjuangan mereka Yang sangat luar biasa Sehingga dengan adanya penolakan Dan perjuangan Tentang Nabi yang telah diceritakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan azabnya Bahkan disini dalam kapsir yang lain Diceritakan Yang dimaksud dengan Alhamdulillah Kisah-kisah yang telah diceritakan Itu adalah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Berbagai macam siksaan Terhadap mereka Kau-kauan golim Terhadap para nabinya Berkenaan dengan Nabi Nuh alaih salam Dan juga kaumnya Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan banjir Sehingga menegelamkan semuanya Berkenaan dengan Nabi Iblah Dengan kaumnya Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan hari yang sangat besar Selama tujuh malam delapan hari Berkenaan dengan Nabi Iblah Dan juga kaum-kamun Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan petir yang begitu menggelegar Berkenaan dengan Nabi Ibrahim Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan ribuan nyamuk Untuk selantiasa mengancurkan mereka Berkenaan dengan Nabi Iblah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan suara yang kelas Yang kemudian mereka dibenarkan ke tanah Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan batu-batu yang sangat kasar Berkenaan dengan Nabi Iblah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan gumpalan awal yang sangat panas Dan juga berkenaan dengan Nabi Iblah Dan juga kaumnya Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan fil-alum dan juga kaumnya Anwar ul-adam Berbagai macam siksaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang dimaksud dengan kisah Surah Nabi Iblah Kisah-kisah terlebih dahulu Yang kesemuanya itu Ayatan Harus menjadi ayat untuk kita Harus menjadi pelajaran untuk kita Harus menjadi pelajaran untuk kita Jadi ketika kita Plastik belakang Menelamat tentang adab-adab yang terjadi Kita bayangkan Disana ada Iblah Adimah Kita bayangkan Disana ada Iblah Kita bayangkan Disana ada Ujah Buat pihak Itu adalah ayat Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga Jangan sampai ketika kita diceritakan Tentang Nabi dengan perjuangannya menghadapi kau Itu hanya masuk Kedalam telinga yang kanan Dan kemudian keluar Daripada telinga yang kiri Namun subillah Menindah Tetapi semuanya itu Kita bayangkan Kita Iblah Kita Kita ambil Rikmat Kita ambil pelajaran Ternyata Suratullah Ketika ada kaum yang menggolimi Nabi-Nya Ketika ada kaum yang berani mengkhianati Nabi-Nya Ketika ada kaum yang berani menghantar Nabi-Nya Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adab-Nya Pada kajian sebelumnya Pada saya sambalan Ketika Allah ingin menghancurkan sebuah kaum Maka Allah akan hancurkan kaum itu Ketika Rabbinya masih ada Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menyayangi sebuah kaum Maka Allah akan memberikan siksaan kepada Maaf Ketika Allah ingin menyayangi sebuah kaum Maka Allah akan menghantar kaum itu Ketika Rabbinya telah tiada Nabi-Nu alaih salam Ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat itu Rabbinya masih ada Kaum Nabi Soeh Kaum Nabi Soeh Kaum Nabi Soeh Kaum Nabi Lung Semua yang ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika para nabi-Nya masih ada Tidakkah semua intelijen itu loh Untuk kita Sampai-sampai Dalam ayat yang berkenaan dengan Al-Humadiyah Kita diceritakan tentang Kisah Di mana para sohabat Bersama baginda Rasulullah S.A.W Melewati daerah itu Melewati daerah yang diadak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada sohabat Yang mengambil air Daripada air yang digunakan pada Al-Humadiyah Kemudian air itu digunakan untuk memasak makanan Memasak gandum Yang kemudian ketika ini diberikan kepada sohabat yang lain Dilarang oleh baginda Rasulullah S.A.W Ketika tahu air yang diambil itu adalah Dan sumber air yang digunakan pada Al-Humadiyah Sampai-sampai baginda Rasulullah Menyampaikan Muntahkan saja oleh kalian Akhirnya Kalian buah Makanannya Kalian berikan kepada muntah-muntah kalian Kenapa harus menyampaikan seperti itu Laka nyata Semua yang terjadi Ini harus menjadi ilmu Semua yang terjadi Ini harus menjadi pelajaran untuk kita Jadi Allah Bawa orang diceritakan Tentang kejadian Tiba-tiba Bawa orang dianggap Dikak-tikak sebagai domen mengukul Iyamak isok Dina Al-Quran Nunang tabene Sobkan nunang tabene Sobkan nunang tabene Sobkan nunang tabene Sobkan Allah Bawa Rasulullah Maka benar Allah Jilwa Rasulullah Pasti ya benar Pasti ya benar Pasti ya benar Pasti ya iblor Kaya ikmah Ya penyar Bisa kurang lipat Matakan Tipu pertanyaan Siapakah Orang yang akan mendapatkan Ayah Ketika kisah surat Menulis apetan Yang akan mendapatkannya itu adalah Lima Orang-orang yang senang biasa Takut dirinya Terhadap Adab Atau siksa Pada saat Matikan Kalau boleh kita Pakum Kurang lebih seperti ini Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Adabnya Ada Tiga Kelompok orang Yang akan Menerimanya Yang pertama ini Ada Liman Khafa Azab Al-Akhirah Orang-orang Yang takut Hatinya Untuk mendapatkan Siksa Akhirah Dan dari Lima Khafa Azab Al-Akhirah Yang pertama Ada Ahlul Al-Akhirah Yang kedua Ada Ahlul Dhulmi Mereka yang Membuat Kezoliman Dan mereka Yang membuat Keadilan Keduanya Ini Sama-sama Percaya Tentang Adanya Adab Al-Akhirah Yang berbeda Yang pertama Adalah Orang-orang Yang 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 tidak Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Yang kedua Adalah Orang-orang Yang Adil Yang Jelas-jelas Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Tetapi Untuk Kedua Kelompok Ini Karena Mereka Sama-sama Mereka Mereka Akan Mendapatkan Kahaya Mereka Akan Mendapatkan Ibu Dari Kisah Kisah Yang Telah Diceritakan Dan Untuk Mereka Yang Termasuk Kategori Ahlul Bulmi Orang Yang Takut Terhadap Kisah Terata Tetapi Mereka Selalu Berbuat Kebaliman Maka Dengan Diceritakan Kisah Kisah Yang Terdahulu Semua Itu Akan Dinyadarkan Mereka Akan Kukuban Dibunyawiyati Wal Tosmawiyati Mereka Akan Tersadarkan Ternyata Allah S.W.T Akan Menurunkan Adanya Untuk Orang-orang Yang Menurunkan Nabinya Yang Yang amaliyah-amaliyah yang akan menyampaikan dia kepada keakhiratan, tanda putih karena dia termasuk orang yang takut terhadap al-gabul-akhirah. Yang kedua, manfaub al-gabul-akhirah, al-gabul-akhirah, mereka orang-orang yang adil. Dan mereka mempunyai pandangan berparadigma ketika diceritakan di sosial network, diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, diceritakan tentang adab terhadap kongkong nabi terdahulu, maka mereka menganggap kesemuanya itu dengan keimanan yang kuat, dengan hati yang bersih, dengan keyakinan menganggap bahwasannya Mereka menganggap bahwasannya, oh ternyata apa-apa yang dilakukan di dunia ini pasti akan dihisap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi mau ayah kajian dia, kamu ke dihisap kalau sadaya be, pasti dihisap kalau subhanahu wa ta'ala. Jadi dihisap bina mizan, bina timbangan, dibangan akhirat, yang pada akhirat, kata timbangan, bidia. Kontek akunnya, bina padang, ayah wadah buah, ayah batang, ya. Mungkin ini juga tuh gitu, kata timbangan, kata timbangan, misalkan seperti itu misalkan seperti itu tiba karena apun sehingga ketimbangan itu tiba-tiba tiba-tiba kemudian ayah batang ayah wadang ketika akhirnya tiba-tiba ketika akhirnya tiba-tiba ketika 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 ket Hitungan Yang akan Allah melakukan Ketika apalian kita di dunia Sehingga Mereka berpendapat Di anak unat Salaban dua adaban Anggibayak menanam Oh berarti Untuk di akhirat Jawa anggis melalui prosesi sahabat etak Bakal menangke dua hal Lalu untuk adab Bakal menangke sawab Lalu untuk menangke sawab Bakal menangke adab Dua pilihan Dan sebagainya Nah ada sawab Sawab itu bisa berupa Ahmad Sawab itu bisa berupa Matriloh Sawab itu bisa berupa Syafah Jadi kuajakan sawab Ganjar 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 Gajar Heta Hiji Berarti benar Nohmat Allah Subhanallah Nohmat Nohmat Yang akan Allah Berikan Nanti Khusus Terhadap Orang-orang Multim Kan Allah Bakal diberikan Lampiroh Diberikan Ampunan Ke Allah Subhanallah Dosa Perlaksana Kan dilakukan Di dunia Dan Kepangguna Kepangguna Ke Allah Subhanallah Muka Dora Bentuk Asgar Bentuk Sahabat Bakal Diberikan Syafahat Diberikan Syafahat Dibagikan Rasulullah Sallallahu 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 Kapan Kapan Semua itu Terjadi Semua itu Terjadi Adalah Yau Nalika Yau Majum Kunda Kunnas Semua itu Terjadi Pada hari Tiamat Hari Dimana Semua Manusia Semua Makhluk Allah Subhanallah Akan Dibukulkan Tujuannya Apa Demu Jazah Untuk Mendapatkan Balasan Mereka Yang Membuat Baik Akan Diberikan Balasan Surah Allah Subhanallah Mereka Yang Membuat Buluf Akan Diberikan Balasan Merata Allah Subhanallah Kata Nabi Baik Surga Ataupun Merata Kedua Keduanya Akan Dipenuhi Oleh Umat Manusia Dan Juga Jen Jadi Jadi Kata Dibukul Ber Kata Anak Manusia Dikumpulkan Jin Dikumpulkan Sayangat Dipenta Pertanggungjawab Anak Betulnya Kemudian Semua Bisa Bapak Udaim Aliyabana Ketimalah Koyin Batkali Mengera Aitim Batkashyamban Jirum Bilang Tanu Yang Sebut Diberikan Dikoncing Keselisahan Awan-awan Mengenakan Bakal Diksaksi Subhanallah Bakal Diksaksi Perkumpulan Tentang Bawa Kaya Bustah Dikumpulkan 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 Dihadukkan Mahkamah Allah Subhanahu Buat Tenggungjawab Pasti Kaya Bersambung Dikumpulkan 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 Nah Oke Wazal Lika Yal Mum Masyud Hari Tenggungjawab Itu adalah Harinya Persaksian Manusia yang Satu Akan disaksikan Oleh manusia Yang lainnya Jin yang satu Disaksikan oleh Jin yang lainnya Bahkan Jin menyaksikan Manusia Manusia Menyaksikan Jin Sebuah Umat Menyaksikan Abinya Abinya Menyaksikan Umat Ya Itu Kenapa Pasir Ini Jadi Sancir Matakan Ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Walaikum Sallam Anjir Nah Disakankan Ibu Masyud Ketika Sesakankan Ibu Masyud Sontak Ibu Masyud Ibu Aliyah Quran Sikadullah Pangmacat Jum Satu Ibu Quran Ibu Masyud Balik Kumpul Nah Anjir Tenggungjawab Jawa Subhanallah Kulintur Ahli Baca Kur'an Makanya Ahli Dengan Kur'an Anjir Baca Kur'an Banyak Kulintur Baca Kur'an Dari Baca Kur'an Sokankan Jenggaw Sokankan Kulintur Kampung Ngesek Dinar Jalkan Anum Macaken Kera Al-Quran Matakan Termasuk Suna Nga Dari Buka Baca Kera 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 Suna Diakal Sekar 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 Kera 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 Awasan Tuhan Ayla Ibn Masjid Awas Kera Ayat Sya'id Ketika Diarus Ayat aca Owas Ah Shahid Mah Shahid Hars Kera Surah Kera 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 jadi tetesan, keselihatan bagi dalam masyarakat, terbuat cara makna tergantung dirinya. Ketika isukan dikumpulkan, setiap kaum, maka ayah syaih dirinya, maka umat menyaksikan, maka umat menyaksikan, maka sanggup, maka umat-umat, maka umat menyaksikan, padahal itu jelas, yang masyarakat, isukan ke hari persaksian, di semua rakyat, jadi, anu kabayak bukan, umat-umat, umat-umat, bahkan ketika akan dikumpulkan, umat-umat, anu kabayak bukan dikumpulkan, umat-umat-umat-umat. Bahkan ketika akan dikumpulkan, Rasulullah SAW, badai ngantungan, badai ngantungan, didi kesukin, malaikat Jibril AS, harus ke, ayah na'ot, harus menguatkan ayah muhammad, so akan dikumpulkan, anjirna, 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 bahkan di Rasulullah SAW, umat-umat dikumpulkan, umat kuing, ketika kuing, setinggal, tetap berdiri. Maka ketika saatnya nanti, Zalika Ya Allah memasuk, hari dimana, persaksian Allah SWT, maka Rasulullah SAW tidak rampuh, tidak bisa membayarkan, andai kata, ada umat bagi Rasulullah SAW, yang mengingkari atas perintah Allah SWT. sebuah pelajaran, yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwasannya, setiap kejadian, yang terjadi pada kita, pasti, disana ada ayah, ada iblok, yang bisa kita ambil hikmahnya. Enak. Kalau misalkan, misalkan, kalau terjadi, saya pakai, saya boleh mengambil hikmahnya, saya akan mengambil hikmah, our God of God, saya akan mengambil hikmahnya, adalah ayah di Dorong, atau ayah di Dorong, yang terjadi, yang terjadi, karena tidak berbeda, yang terjadi, dan tidak berbeda, yang terjadi, yang terjadi, dan tidak berbeda, saya harus melakukan. Ketika meyakini setiap kejadian pasti Ayah Ibu Oda, berusaha mengintrospeksi diri sehingga kita menjadi sebagai pribadi-pribadi yang termasuk kategori Hasibu, Yang kedua, yang menjadi pelajaran untuk kita adalah Yang ini tetap adanya hirat, dimana hari itu kita semua akan dikumpulkan, kita akan dipintai bertanggung jawaban dan pada saat itu kita akan saling menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat.